Saudara permintaan vaksin dosis 3 atau booster di Puskes Masuka Merindu, Kota Bengkulu meningkat. Antusis masyarakat untuk disuntik vaksin booster ini setelah vaksin booster ditetapkan sebagai salah satu syarat agar bisa mudik lebaran. Kepala Puskes Masuka Merindu, Kota Bengkulu, Fitri Tiarsari mengatakan permintaan vaksin booster di Puskes Masuka Merindu setiap harinya meningkat. Hal ini setelah adanya aturan yang dikeluarkan pemerintah terkait aturan mudik lebaran. Dalam satu hari, permintaan vaksin booster bisa mencapai puluhan orang. Meski demikian, pihaknya juga tetap menerima untuk suntikan vaksin dosis pertama dan kedua. Pihak Puskes Masuka Merindu juga mengimbau masyarakat yang ingin melakukan suntikan vaksin booster untuk segera datang ke fasilitas kesehatan yang tersedia. Boster meningkat pada bulan Ramadan ini, walaupun Ramadan tidak mengurangi semangat masyarakat untuk mengikuti vaksin. Itu memang alasannya untuk perjalanan mudik atau setiap harinya? Mayoritas memang rata-rata perjalanan ya, tapi masih banyak juga masyarakat yang sudah mempunyai kesadaran untuk melengkapi vaksinasi. Sementara itu, antusias masyarakat untuk melakukan suntikan vaksin, terutama vaksin booster, memang sudah mulai meningkat pasca aturan yang dikeluarkan pemerintah. Masyarakat mulai antusias mendatangi fasilitas kesehatan yang ada, menyiapkan vaksin booster salah satunya di Puskes Masuka Merindu, Kota Bengkulu. Dari Kota Bengkulu, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.